Hai hanya 250 ribu kenapa mahar ritual penjualan tanah ini sangat terjangkau bah Nah untuk alasannya kenapa maharnya ini sangat terjangkau akan saya bahas di video ini Nah silahkan semua video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara ku indi rahmatullah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Salam sejahtera semoga anda senantiasat berikan kesehatan bahagia dan berkecukupan Amin Amin Ya Rabbana Amin Nah terima kasih saudara ku sumaih yang sudah mampir ke channel ini Jumpa lagi dengan saya Bahramduni Nah di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang layanan ritual penjualan tanah atau aset Nah jika anda ini belum sepenuhnya faham tentang layanan ini Maka anda ini bisa menonton beberapa video sebelumnya Ya kemarin saya itu sudah membahas tuntas ya Nah tapi jika memang belum ada yang faham juga Atau anda ingin langsung mendaftar layanan ini Silahkan anda bisa menghubungi nomor saya Atau anda juga bisa melalui staff saya Untuk nomornya sudah saya sertakan di deskripsi video ini Monggo Nah di video ini sendiri saya akan share alasan ya kenapa Biaya ritual penjualan aset ini sangat terjangkau Sangat murah sekali bah Tidak sampai 300 ribu Ya tepatnya hanya 250 ribu rupiah Nah untuk hal ini ada beberapa poin alasannya Nah langsung saja untuk yang pertama adalah Rata-rata ya Orang yang menjual aset tanah ini kan adalah Orang yang Orang yang kepepet Secara keuangan Nah jadi saya tidak ingin membeban Terlalu berat Nah oleh karena itu Saya beri patokan ya Seminimal mungkin Untuk nilai maher ini Nah lalu muncul pertanyaan Saya ini tidak sedang terpepet keuangan bah Tapi tetap ingin mendaftar layanan penjualan aset Nah apakah mahernya ini tetap Tetap sama 250 ribu rupiah Nah untuk jawabannya Ya tetap sama saudara ku Atau mungkin ya Anda ini bisa mencoba alternatif yang lainnya Bukan layanan ritual Tapi menggunakan sarana benda bertuah Dari saya Nah lanjutkan yang kedua Alasan kenapa mahernya ini sangat terjangkau Ya ini 250 ribu Nah ini hanya untuk Ubu rampe Ya saat ritual nanti Nah untuk imbel jasanya sendiri Ya Nah ini dibayarkan di belakang Setelah aset ini terjual Nah untuk imbel jasa ini Berapa bah? Nah itu jawabannya bebas Ya sesuai dengan Kesepakatan sebelum Ya pembayaran layanan ini Nah yang penting ya Anda dan saya ini secara pribadi Sudah sepakat untuk nilainya Dan untuk imbel jasanya sendiri Tidak harus uang Boleh benda Atau yang lainnya Nah dimana imbel jasa ini Kuncinya adalah Sepakat Ya antara anda dengan saya Nah saya contohkan ya Ada salah satu klien saya Nah dimana kesepakatannya ini Imbel jasanya itu akan membayarkan Kuota internet saya selama 2 tahun Ya silahkan Silahkan saja ya Kalau memang Mampunya seperti itu Dan sekarang Klien saya tersebut Ya sudah berjalan Kurang lebih ini 4 bulan ya Sejak asetnya ini berhasil Terjual Ya setiap bulannya itu Membayar tagihan Kuota saya Setiap bulannya Nah jadi intinya adalah Sepakat dulu Jika tidak sepakat Lalu bagaimana bah Jika memang tidak terjadi Kesepakatan ya Memang tidak bisa dipaksakan Anda bisa Memilih opsi yang lainnya Ya seperti menggunakan Benda bertuah Atau anda juga bisa Menggunakan amalan Menggo Nah jika sudah sepakat Lalu setelah Aset ini sudah terjual Kemudian anda ini Mengingkari Kesepakatan tersebut Apa yang akan terjadi Begini ya Bacodaraku semua Sewaktu anda ini Menawarkan Imbal jasa Dan anda juga Menawarkan Bala Atau Sengkolo Yang akan Anda terima nanti Nah jika anda itu Tidak membayar Imbal jasa Jika aset terjual Untuk bentuk Balak pun Ya anda ini Bebas memilih sendiri Yang penting Terjadi kesepakatan Ya antara saya Dengan anda Nah itu penjelasan Kenapa Maharitual penjualan aset ini Sangat ter Terjangkau Nah jadi Intinya Ada dua Yang pertama adalah Saya tidak ingin Membebani anda Atau memberatkan anda Lalu yang kedua adalah Imbal jasa ini Setelah Aset terjual Bukan sebelum Aset terjual Nah saya rasa Itu yang bisa Saya sampaikan Semoga ini bisa Memberikan manfaat Untuk anda semuanya Nah lalu jangan lupa Anda Subscribe channel ini Karena masih banyak sekali Video-video yang menarik Yang sayang Untuk anda lewatkan Saya Bahram Dhani Pamit undur diri Wallahumafiq Ilaquamitarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masu'ala Masu'ala Allah Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton